Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di poni tutorial Di video kali ini kita akan belajar Bagaimana caranya membuat 2 tabel yang berdampingan di microsoft board Oke langsung saja kita ke tutorialnya Nah disini saya habis membuat 2 tabel ini berdampingan ya Nah untuk membuat tabel seperti ini Kita buat tabel seperti biasa caranya ke insert Kemudian kita klik tabel Nah kita buat tabel seperti ini saja Nah kalau sudah tinggal kita oke Nah untuk menjadikannya menjadi 2 Kita akan menggunakan eraser ya Nah caranya klik saja sembarang di tabel Kemudian pilih layout Nah ini menu eraser ada di sebelah kiri ya Ini untuk microsoft board versi 2016 dan 2019 Ataupun versi yang keatasnya ya Jika kalian masih menggunakan versi yang lama 2013 kebawah Nah menu eraser ini ada di design ya Nah di sebelah sini biasanya Nah saya ke layout kemudian klik eraser Di sini kita hapus tengahnya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oh ini ada 8 ya Gak apa-apa kita hapus saja sembarang Nah kita hapus yang ini Kita klik Kita klik Kita klik Kita klik Kemudian kita klik Yang terakhir juga kita klik ya Nah ini telah terhapus semuanya Bisa kita hitung Di sini di sebelah kiri ada 4 Kemudian di sebelah kanan ada 4 Nah kita klik lagi menu eraser nya Nah ini sudah terbagi menjadi 2 Nah ketika kalian ingin menambahkan jumlah kolomnya Kalian tinggal klik saja di tabelnya Mana yang ingin ditambahkan Kemudian kita ke menu layout Nah di sini kita pilih yang insert rig Nah insert ini untuk menambahkan kolom ke samping Sementara yang insert above ini untuk menambahkan ke atas dan ke bawah ya Sesuai dengan tanda panah yang ada di sini Coba kita klik Nah ini otomatis akan bertambah Nah ini caranya membuat 2 tabel yang berdampingan di microsoft word Nah bagaimana kalau diwarnai Nah kalau diwarnai ini sejatinya kan 1 tabel ya Kita bisa mewarnai 1 tabel ini aja ya yang sebagian Nah caranya kita block Blocknya cukup segini saja ya Ataupun yang depan Nah kemudian kita ke home Dan kita pilih border and setting Nah kita pilih border Kemudian di bawah itu ada border and setting Nah di bagian sini karena saya ingin mewarnai semua Saya pilih yang al Kemudian untuk warna Agar jelas warna hijau ya Barangkali jelas Kemudian untuk ketebalan saya pilih 2 jah Agar terlihat perbedaannya nanti Nah setelah itu kita oke Nah maka sebagian tabelnya udah berwarna hijau ya Yang ini tetap warna hitam Nah untuk menghapus Tabelnya gimana Sementara ini kan ada 1 2 3 4 5 Nah saya ingin membuatnya menjadi 4 Nah untuk menghapusnya Kita bisa block ini Kemudian kita pilih border and setting ke tadi ya Nah ini Border and setting Kalau tidak kita menggunakan cara yang ini saja Kita ke layout Kita pilih delete Nah kita pilih delete cell Dan kita pilih save cell left Ini aja ya Kita oke aja Nanti bawahnya telah terhapus Nah ini kan ada sebagian yang belum dihapus ya Nah kita menggunakan eraser Untuk menghapus garis yang ini Nah ketika terhapus semuanya Maka kita block lagi Yang ini Kemudian kita ke border and setting Nah kita ke home Border and setting Nah bisa kita lihat Disini kita pilih custom Kemudian di sebelah kiri Garis yang kiri Ini kan hilang ya Nah ini garis yang ini Kita klik saja Kemudian kita oke Maka telah kembali Coba kita lihat di print Nah ini ya Bisa kalian lihat tabel-tabelnya Nah ini agak sedikit rumit ya Karena ini sejatinya adalah Satu tabel yang kita jadikan Menjadi dua tampilannya Oke itu saja ya Untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Jika kalian mengalami kendala Ataupun ada pertanyaan Silahkan tanyakan saja Di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Like and subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya